Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eka Susanti dengan NIM 18 07 03 025 Saya dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Di sini saya mengambil MK Ekologi Perakhiran Dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal Yang berjudul River Continuum Concept Atau biasanya disebut dengan RCC River Continuum Concept merupakan tonggak penting dalam ekologi sungai Karena evaluasi komprehensifnya terhadap sungai struktur dan fungsi ekosistem notik Menghubungkan atribut fisik dan geomorfologi Aliran dengan pola dalam biodiversiti Ciri-ciri fungsional dan dinamika metabolisme Teori ini menjelaskan graden hilir dengan komposisi komunitas dan proses ekosistem Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana RCC 40 dari publikasinya di jurnal Kanada Perikanan dan Ilmu Perairan Telah mempengaruhi penelitian dasar dan terapan dalam ekologi sungai Dengan fokus pada yang paling penting kontribusi dan perkembangan terkini Karya ini menempatkan perspektif sejarah Jauh sebelum River Continuum Concept atau RCC dikemukakan Leopold dan Maddox pada tahun 1953 Untuk pertama kalinya telah menggunakan konsep sistem jaringan aliran Fisik dan distribusi batas aero sungai Sebuah sistem yang terbuka dalam kesetimbangan Yang terbuka dalam kesetimbangan dinamis Untuk mendeskripsikan pola keselurasan atau penyesuaian Dalam hubungan lebar, kedalaman, kecepatan, aliran, dan beban sedimen Pada tahun 1990, Fanod menyatakan bahwa RCC memberikan sebuah kerangka kerja Untuk mengintegrasikan sifat biologi yang dapat diprediksi Dan dapat diobservasi dengan kondisi lingkungan fisik Atau geomorfologi Jadi RCC ini sangat penting Karena di sini dapat dijelaskan bahwa Dalam proses RCC ini Pentingnya RCC itu dalam ilmu pengetahuan itu untuk Memproses, mengintegrasikan teori Jadi RCC itu sangat penting bagi ilmu pengetahuan Karena di situ dapat menjelaskan bahwa Nanti bagaimana aliran sungai tersebut Atau aliran perairan tersebut Terus hubungan lebar, kedalaman, serta dan lain sebagainya Pentingnya RCC dalam ilmu pengetahuan Memproses dan mengintegrasikan teori Masa lalu dan terbaru termasuk teori Meta-community dan meta-ekosis Dan jaringan sungai perspektif Untuk memprediksi keragaman taksonomi Dan fungsional komunitas bentik Dengan demikian Ulasan ini memberikan pemersatu gambaran Dari konteks sejarah Lapangan untuk mengeksplorasi Pertanyaan ekologi dasar Dan terapan untuk generasi Berikutnya ahli ekologi sungai Baiklah cukup sekian review dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh